Intro Hai guys, kembali lagi bersama saya di hujan bersama Oke, sebelum kita bahas soalnya Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini berkembang Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar kamu mendapatkan informasi terbaru dari kami Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 7 Ini lanjutan dari pembahasan bocoran UNBK Matematika IPS Oke, nah laba X sebuah produk dinyatakan oleh fungsi LX Sama dengan 500X dikurang 2X kuadrat dalam ribuan rupiah Jika laba sebuah produk adalah 25 ribu Maka laba maksimum yang dapat diperoleh adalah Nah, jadi diketahui fungsinya Yaitu LX sama dengan 500X dikurang 2X kuadrat Nah, untuk mencari nilai X maksimum Maka kita turunkan Nah, turun pertamanya ini L aksen X itu sama dengan 0 Nah, oke Maka L aksen X Nah, turun dari 500X itu sama dengan 500 Dikurang turun dari 2X kuadrat itu 4X Nah, L aksennya kan 0 Maka ini sama dengan 0 Maka 4X Sama dengan 500 Oke, maka nilai X-nya sama dengan berapa? 500 dibagi 4 Yaitu 125 Nah, maka laba maksimumnya Laba max Itu sama dengan ini 125 Dikali Laba sebuah produk Ininya Kali 25 ribu Kali 25 ribu Nah, hasilnya ini sama dengan 3.125.000 Oke Jadi jawabannya ini E Bisa ya? Sip Oke, kita lanjut bahas soal nomor 8 Oke, diketahui kurvanya Ini ditanya Persamaan grafik yang sesuai dengan gambar adalah Oke, yang ditanya Ini Y-nya berapa gitu kan Oke, nah Jadi Di sini dikasih tahu Ini nilai X puncaknya Dan Y puncak Oke Yaitu sama dengan X-nya 2 Dan Y puncaknya 9 Oke, dan dia memotong sumbu Y Di 0,5 Nah, untuk mencari Y atau Fx gitu kan Atau Y sama dengan Fx Ini sama dengan A Kali X Kurang Xp Pangkat 2 Ditambah dengan Yp Oke, ini ingat ya Nah, ini dia Ini rumusnya Untuk mencari Y Atau Fx Oke Nah, jadi Diketahui disini Fx-nya 5 Ini ya, 5 Dan X-nya disini 0 Oke, Xp-nya 2 Dan Yp-nya 1 Maka kita mencari nilai A Nah, dari grafik ini Nampak A-nya kurang dari 0 Atau negatif A-nya Maka D, E Ini salah kan Karena A-nya ini harus Kurang dari 0 Karena dia terbuka Ke bawah Oke Langsung aja Kita tahu Fx-nya 5 5 Sama dengan A X-nya 0 Dikurang Xp-nya 2 Pangkatin 2 Ditambah Yp-nya 9 Oke Maka 5 Sama dengan A 0 Dikurang 2 Minus 2 Minus 2 Kita kuadratin Jadi 4 Ditambah 9 Oke Maka jadi 4A Sama dengan 5 Dikurang 9 Jadi minus 4 Maka nilai A-nya Sama dengan minus 1 Nah, betul kan? A-nya kurang dari 0 Oke A-nya kurang dari 1 Yaudah Kita Seperti itu saja Ke Fx-nya lagi Oke Maka Fx Sama dengan Minus 1 Kali X Kurang X Puncaknya 2 Pangkatin 2 Ditambah Y puncaknya 9 Oke Fx Sama dengan Minus X Kuadrat Ini Kita jebarkan ini X kuadrat Dikurang 4 X Ditambah 4 Tambah 9 Oke Negatifnya Kita akan lihat ke dalam Jadi Fx Sama dengan Minus X Kuadrat Negatif Kali negatif Jadi positif Plus 4X Dikurang 4 Ditambah 9 Maka nilai Fx-nya Sama dengan Minus X Kuadrat Ditambah 4X Ditambah 5 Oke Nah, jadi Jawabannya ini B Oke Bisa ya Oke, kita bahas Soal nomor 9 Diketahui P dan Q Memenuhi sistem Ini guys 6 per P Ditambah 3 per Q Sama dengan 21 Dan 7 per P Dikurang 4 per Q Sama dengan 2 Maka nilai dari 6 Kali P Q Sama dengan Berapa Oke, nah jadi Persamaan yang ini Kita bagi 3 Oke, jadi 6 bagi 3 kan 2 Maka jadi 2 per P Ditambah 3 bagi 3 1 Jadi 1 per Q Sama dengan 21 bagi 3 7 Oke, nah Setelah Kita bagi 3 tadi kan Maka ini Kita kali 4 Kita kali 4 Nah, kenapa Dikali 4 Nanti biar ini 4 per Q Ini kan 4 per Q Oke, maka Jadi 8 per P Ditambah 4 per Q Sama dengan 4 kali 7 28 Oke, ini Jadi persamaan Ketiga lah ya Nah, selanjutnya Kita Eliminasi sama ini guys 7 per P Dikurang 4 per Q Sama dengan 2 Yaudah Kita jumlahin 8 per P Ditambah 7 per P Jadi 15 per P Nah 4 per Q Dikurang 4 per Q Habis ya Berarti 15 per P Sama dengan 28 Tambah 2 Yaitu 30 Oke Ini bisa Kita coret Sisa 2 Maka P P Ini sama dengan 4 Ditambah 1 per Q Sama dengan 7 Maka 1 per Q Sama dengan 7 dikurang 4 3 Maka nilai Q nya sama dengan 1 per 3 Oke Dapat Yang ditanya apa Yang ditanya ini 6 P Q Oke 6 P Q Ini sama dengan 6 Kali P nya Setengah Q nya Seperti 3 Yaudah Berarti 6 per 6 Sama dengan 1 Oke Jadi jawabannya ini C Sip Saya Oke guys Kita bahas Nomor 10 Pak Anang Merenovasi Ruang tamu Di rumahnya Upah tukang Berbanding Upah asisten Tukang Adalah 5 banding 4 Setelah bekerja Selama 6 hari Pak Anang Membayar Rp 1.890.000 Untuk seorang tukang Dan seorang asisten Pekerjaan Belum selesai Dan untuk Menyelesaikannya Hanya dikerjakan Sendiri oleh Tukang selama 3 hari Banyaknya Ulang yang Dukangkan Pak Anang Untuk Upah tukang Dan asistennya Sampai Renovasi Selesai Adalah Nah Jadi Diketahui Tukang Upah tukang Banding Upah asisten Itu sama dengan 5 Banding 4 Oke Kita kali silang aja Maka jadi 4T Sama dengan 5A Nah Dari sini dapat A nya sama dengan 4T Per 5 Nah Terus Selama 6 hari Selama 6 hari Si tukang Si tukang dan Upah itu Dibayar Sebesar 1 juta 1 juta 890 Ribu Oke Nah Ini selama 6 hari Maka Kita cari Biaya Untuk si tukang Selama 6 hari Itu berapa Oke Ini kan Ini kan A nya Dapat 4T Per 5 Jadi Bisa kita Substitusi kesini Jadi 4T Per 5 Tambah T Sama dengan 1 juta 890 ribu Oke Sama kan penyebutnya Jadi 4T Ditambah 5T Per 5 Sama dengan 1 juta 890 ribu Oke Jadi 9T Per 5 Sama dengan 1 juta 890 ribu Oke 189 bagi 9 Coret Coret Dapat 21 Maka T nya Sama dengan 2 Ratu 10 ribu Dikali 5 Maka nilai T nya Sama dengan 21 1 kali 5 Jadi 105 Oke Nah Inilah Inilah Biaya Si tukang Selama 6 hari Oke Selama 6 hari 1 juta 50 ribu Nah Gimana Kalau tukang itu Bekerja selama 3 hari Ini dia Yaudah Berarti ini kita bagi 2 aja ya kan Maka Maka Untuk 3 hari Si tukang itu Dibayar sebesar Ini 105 Bagi 2 Jadi 525 525 Ribu Oke Nah Gitu Nah Jadi Biaya yang dikumpulkan ke anak itu Sebesar 1 juta 890 890 Ribu Itu kan Ditambah ini Biaya tukang selama 3 hari Itu 525 Ribu Oke Kita jumlahin 0 0 0 5 1 1 Jadi 9 9 Tambah 5 4 Naik 1 Jadi 2 Oke Maka Biaya yang dikumpulkan ke anak Itu sebesar 2 juta 415 Ribu Jadi 2 4 1 5 0 0 0 Oke Bisa ya